Setelah memadamkan api yang membakar ruangan depan rutan kelas 2B Pasangkayu, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamutu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan kendaraan water cannon polisi kemudian mendobrak pintu untuk mengamankan situasi rutan yang rusuh Senin pagi kemarin. Dipimpin langsung oleh Kapolres Mamuju Utara AKBP Made Ari Pradana, pintu rutan kelas 2B Pasangkayu didobrak untuk mengamankan situasi pagi kemarin yang kian memanas akibat aksi pembakaran dan pengrusakan barang milik rutan oleh para napi yang sejak pagi kemarin menguasai rutan. Hanya berselang 30 menit pasca kericuhan dan pembakaran, situasi rutan yang dihuni sekitar 167 orang narapidana bisa dikuasai kembali oleh pihak kepolisian dari Polres Mamuju Utara dengan menurunkan ratusan personil bersenjata lengkap ke rutan. Dengan melakukan pendekatan secara persuasif, Kapolres Mamuju Utara berhasil menenangkan para napi yang sejak pagi menguasai rutan dengan mempersenjatai diri dengan balok dan kayu serta batu. Sementara sejumlah ruangan dan fasilitas kantor di rutan kelas 2B Pasangkayu hancur diamuk dan dibakar napi. Bahkan sejumlah kaca ruangan serta fasilitas olahraga dan taman juga hancur dirusak oleh para napi yang kesal terhadap para sipir karena diduga melakukan penganiayaan terhadap para napi. Situasi terakhir, alhamdulillah sudah terkendali semua. Warga binaan pun sudah kembali ke selnya masing-masing. Kita tadi sudah mencoba untuk purve sebentar, bantu oleh masyarakat juga, warga dari Kecamatan Babalamutu. Intinya sudah terdapat masalah, semua sudah kembali normal. Pengamanan dilapas untuk saat ini sesuai dengan permintaan mereka. Mereka berharap ada polis yang ikut menjaga. Jadi kami sudah berikan satu ruguh di sini, di bawah pimpinan nanti kasar sebarang, akan sifatnya membackup saja. Tetap kendali utamanya dari lapas. Kapolres Mamuju Utara AKBP Made Ari Pradana mengatakan, situasi sudah mulai kondusif. Selain itu, sejumlah personil juga akan diperbantukan di rutan sementara waktu sampai situasi benar-benar aman. Sementara warga binaan saat ini mengaku enggan dijaga oleh petugas rutan karena takut kembali dianiaya oleh petugas rutan. Saat ini beberapa napi yang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca diberikan pertolongan medis. Dari Pasangkayu, Jonny Baneto Napa, AINews melaporkan.